Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, bertemu lagi dengan ibu, hari ini ibu akan menjelaskan materi ruang waktu dan tenaga pada gerak tari, marilah kita ikuti penjelasannya. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan ibu, dengan materi seni tari, ruang waktu dan tenaga pada gerak tari. Adapun KD-nya adalah memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang waktu dan tenaga. Indikatornya, 1. Menjelaskan pengertian gerak, 2. Menyebutkan elemen-elemen gerak tari, 3. Menjelaskan perbedaan ruang gerak umum dan ruang gerak pribadi. Nah, disini sekarang kita melihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, memahami pengertian gerak, yang kedua, menyebutkan elemen-elemen gerak tari, yang ketiga, menjelaskan perbedaan ruang gerak umum dan ruang gerak pribadi. Nah, sekarang kita lihat anak-anak peta kepotensi pembelajarannya. Di dalam pengolahan ruang waktu dan tenaga, kita yang harus ketahui, harus anda pahami, ada yang dinamakan dengan elemen gerak. Elemen gerak disini, ada 3, ada ruang, ada waktu, dan ada tenaga. Nah, sekarang, marilah kita lihat pembahasannya. Yang pertama, adalah pengertian gerak. Gerak merupakan unsur-unsur utama dari tari. Gerak di dalam tari bukanlah gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresi dan estetis. Arti kata ekspresi adalah penjiwaan dalam gerak tari, sedangkan gerak estetis adalah gerak yang indah. Di dalam gerak tari, ada 3 elemen gerak, yaitu yang pertama, ruang, yang kedua, waktu, dan yang ketiga, tenaga. Penjelasannya adalah ruang. Ruang itu adalah tempat kita melakukan gerakan. Jika kalian melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan, jika anak-anak berpindah tempat, maka anak-anak melakukan gerakan di ruang umum. Gerakan di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Sekarang kita lihat ke waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional, seperti berjalan menuju ke sekolah, tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak jauh. Perbedaan cepat atau lambat, gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo pada gerak tari, untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak dinikmati. Sekarang, kita akan lihat pembahasan tenaga. Setiap anak-anak melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi yang nomor A, ada yang dinamakan dengan aksen. Aksen di sini adalah merupakan tekanan yang muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kemudian, intensitas. Intensitas di sini adalah berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Tiga adalah kualitas. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Begitupun sebaliknya, jika gerak dengan intensitas rendah, memerlukan tenaga yang lebih lemah atau sedikit. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, nak. Nah, kita lihat di sini ada contoh-contoh penampilan tari. Nah, di sini yang pertama itu adalah contoh tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Itu adalah mempergunakan tari itu bergerak di ruang pribadi. Kemudian, yang di bawahnya adalah contoh tarian yang bergerak di ruang umum. Nah, sekarang ada empat contoh gambar untuk foto penari. Yang pertama itu adalah foto penampilan penari apa, nak? Nah, di sini adalah foto penampilan tari tunggal. Kemudian, yang berikutnya adalah foto penampilan penari berkelompok. Nah, jadi kesimpulannya bahwa gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga yang dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut. Yaitu, nomor satu, ruang dalam gerak merupakan efek yang ditimbulkan akibat gerak yang dilakukan. Yang nomor dua, waktu dalam gerak merupakan satuan irama dari gerak yang dilakukan. Yang nomor tiga, tenaga dalam gerak merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan. Gerak, nah itu kesimpulan dari materi, seni tari, yaitu ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, sekarang begini anak-anak. Setelah pembahasan yang tadi, apakah anak-anak sudah mengerti atau paham? Nah, kalau sudah anak-anak mengerti, cukup dulu sampai di sini. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Terima kasih.